dan membawa pampu Pak oh gitu oke berarti clear ya berarti BAP yang Anda periksa itu hanya tiga hal itu saja selainnya itu bukan bahasa Anda ya itu clear dan satu hal lagi saya tanya tadi di depan Majelis Hakim Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf emang benar Pak tidak paraf ya tidak tanda tangan di lembar per lembar karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan kan iya per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? tanda tangan semua Pak pada saat 2016 tanda tangan semua? tanda tangan semua oke terima kasih Yang Mulia oke saudara saksi tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani AEP ke Polresta Cirebon Polresta Cirebon Kota Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? tidak tahu sama sekali Pak tidak tahu kemudian Anda sampai di sana kemudian Anda diarahkan iya Pak pertanyaan saya apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AEP sebenarnya sebenarnya ada enggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? ada Pak ada 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 sedikit ada Pak ada ada sedikit Pak atau Anda pasrah saja ikut ada sedikit berontak kan saya juga sudah nanya Pak kepada Rudiana saya tidak tahu bahwa peristiwa itu Pak kenapa Anda tidak lari dari Polresta Cirebon Kota? saya bingung Pak saya bingung saya takut Pak karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak mengerti hukum Pak takut sama istilahnya sudah di dalam Polrest Pak jadi saya takut Pak oke berarti atau Anda diancam? ancaman Pak tidak ada Pak cuma saya mikir dua kali Pak saya keluar bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana saya bingung Pak di situ Pak atau Anda takut melihat wajah seseorang? jelas Pak takut Pak wajah siapa yang Anda takutin? ya Rudiana itu Pak wajah? Rudiana itu Pak kenapa Anda takuti? ya seram wajahnya oh seram? iya seram wajahnya saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana mungkin kalau sekarang iya iya siap jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak ingin tahu tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain semuanya punya ketakutan terima kasih Baik saudara saksi ini menarik sekali saya mau bertanya saya ingin tahu ya perasaan Anda pada saat pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana itu yang pertama ya apa perasaan Anda waktu pada saat itu? atakah rasanya saudara seperti apa? takut atau tidak tadi? dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu kemana saja kamu? silahkan pada saat setelah di BAP setelah selesai semuanya itu Pak ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cerbon Pak kerja seperti biasa di Cerbon Pak ya di cucian mobil cuman sudah pindah cucian mobilnya Pak bukan di jalan perjuangan sudah pindah di daerah Samadikun itu cucian motor cucian mobil biasa Pak tapi tidak pakai hidrolik ya pekerja seperti biasa Pak pada saat 2017 baru saya merantau Pak ke mana merantau? ke Tanggerang Tanggerangnya di mana itu? Tanggerangnya di daerah Balaraja Pak terus? rumah tetes saya terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak kan baru merantau kan belum punya kerja cucian Pak ya kurang lebih 3 bulan Pak kurang lebih 3 bulan kerja cucian terus saya masuklah security Pak selama 3 tahun nah 3 tahun saya keluar lagi lah ikut proyek lagi terus? nah selama ya selama ikut di proyek ya sampai saat itu sudah sudah melakukan BAP ya? sudah 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 melakukan perasaannya apa waktu kamu bekerja di sana? ya perasaannya gimana Pak kadang tiap malam kepikiran pada saat saya mempitnah orang saya bagaimana ke depannya saya harus membongkar ke siapa pada saat 2016 pun saya mau membongkar ada perasaan itu Pak cuman saya bingung membongkar ke siapa Pak nggak mungkin nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi Pak ya Rudiana yang mengarahkan maksudnya saya membongkar ke dia lagi kan nggak mungkin ya saya mikir Pak ada saya ke siapa tiap hari saya berpikir berpikir nah setelah pasti hal itu Pak nah saya saya bingung Pak saya berpikir disitu tidur saya kurang tidur saya kurang keluarga lah Pak merasa berdosa merasa berdosa sangat berdosa merasa maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu untuk mencari Pak Deddy Pak tapi rundingan itu sama keluarga Pak keluarga mendorong saya Pak udah deh kamu ke Pak Deddy aja kamu kan belum pernah speak up kan ke media tak dulu teh saya belum siap karena posisinya pekerjaan Pak kalau saya speak up otomatis hilang mata pencarian saya dong Pak jadi kamu dihantui ya iya dihantui Pak rasa takut dihantui bersalah begitu ya jujur aja Pak sebelum viral ini muka saya bersih sebenarnya Pak walaupun hitam saya bersih Pak jujur setelah viral itu saya kurang tidur susah tidur teman sampai bilang Pak kok kamu kenakan mukanya berundus-berundus kenapa ya itulah Pak karena insomnia Pak jujur itu Pak ada saksinya ibu saya Pak keluarga saya teman-teman saya juga saksinya muka saya bersih Pak hasilnya Pak cuma karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak susah tidur buktinya sekarang saya sudah berkata jujur bersih lagi kok jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya iya Pak resikonya juga kamu udah udah tau kan anda akan dilaporkan tapi ini sebenarnya dari hati kamu yang paling dalam untuk membantu yang terpidana ini dari hati Pak iya jadi tetap Anda jika ini bebas Anda bersedia bersedia Pak masuk juga bersedia detik ini pun saya bersedia Pak oke makasih baik terima kasih sedikit hanya mempertegas saja majelis dek ya Pak waktu kau dipanggil dipanggil diajak Aeb untuk memberikan apa kesaksian di Polres Ciko itu dibawa ke ruangan mana masih Aeb ketemu Rudiana sebelum ketemu Rudiana saya berdiri dulu di bawah pohon Pak pohon Mangga bawah pohon Mangga di Polres itu ya di Polres di dalam Pak kemudian apa yang pembicaraan disitu saya tanya ke Aeb lah Aeb mengapain kesini kata saya memberi kesaksian katanya anaknya baru di anemen baru dia apa kata saya saya kan tidak mengenali udah nanti tinggal bilang aja kamu melihat segerombolan orang dan ada motor lewat satu motor dikejar terus dilempari dikejar terus dipepet membawa bambu adanya begitu doang Pak diceritakan oleh Aeb iya diceritakan oleh Aeb terus Pak Rodiana datang lah kurang menit Pak 5 menit kurang lebih Rodiana 5 menit datang ya salaman Pak disitu kan dia ngajak salaman ya saya terima salaman nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rodiana Pak Rodiana ini mau buat kesaksian apa ya kata saya buat kesaksian anak saya kata saya saya tidak tahu Pak peristiwa itu dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong disitu udah kan tadi kamu udah dikasih tahu Aeb juga kan katanya yaudah saya bingung disitu saya berpikir disitu bengung disitu ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam lah disitu Pak ada apalah kurang lebihnya di bawah pohon itu ya di bawah pohon itu Pak enggak dibawa masuk ke ruangan mana belum terus deal-dealnya berapa lama itu ya kurang lebih setengah jam lah Pak disitu setengah jam ya orang lebih setengah jam nah terus bilang nanti kamu dek nyebut motor ini katanya nyebut motor ini ini bilang ya kata saya ya iya ajalah kata saya nah terus si Aeb juga bilang si parodian bilang Aeb nanti kamu nyebut nama ini ini saya nyebut nama ini ini udah gitu doang Pak terus ngobrol biasa ya terus masuk ke dalam masuk ke ruangan mana ya kayak ruangan kecil gitu Pak ruangan kecil ruangan penyidik begitu ya kayaknya ruangan penyidik Pak saya kurang kurang memperhatikan juga sih Pak pokoknya ruangan kotak Pak nah ketika dengan penyidik ketemu bicara apa dengan penyidik jadi tanya biasa disuruh menceritakan aja Pak ya pada nongkrong saya nongkrong ya itu Pak pelemparan pengejaran ada segerombolan nongkrong udah itu aja Pak itu aja pertanyaannya dari penyidik tidak ada komunikasi bagaimana-bagaimana kamu harus bagaimana-bagaimana tidak ada tidak Pak oke selanjutnya kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke persidangan iya dipanggil Pak oleh pengadilan kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir ya ya kan setelah itu kamu ada komunikasi gak dengan Rudiana gak ada balas kontek Pak lost kontek lost kontek sama sekali sampai ke 8 tahun ini sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontek baik kemudian kamu ada komunikasi lagi gak dengan Aeb tidak sama sekali Pak pada saat saya keluar dari cucian mobil saya tidak pernah kontek sama sekali kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas pengeritaan para pemohon ini tidak pernah para pemohon itu sendiri Pak baik itu saja mungkin saya ingin mohon